Ya, Saudara, apakah dengan penetapan wajib swap test membuat bisnis di sektor pariwisata kemudian merugi, terlebih di bidang akomodasi dan restoran? Kami pagi hari ini tersambung dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Mas Maulana Yusran. Mas Maulana, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, amin. Nah, saya membaca dari beberapa artikel dan makanya kemudian mengundang Mas Maulana dari PHRI untuk mengatakan secara langsung begitu, benar ini sudah banyak refund tiket di artikel di beberapa online yang kami temukan, refund tiket ke Bali setelah diumumkan oleh pemerintah wajib swap test kalau melalui udara, itu sampai 317 miliar rupiah. Benar Mas Maulana ini datanya? Ya, itu memang datanya benar ya. Itu data yang kami dapatkan dari salah satu online travelation ya. Kita kan sudah memberi data, itu data aktual. Itu data yang masuk berkemarin. Ya. Jadi terus akan berkembang. Karena begini, yang namanya bisnis pariwisat, apalagi di sektor hotel ya, airline, itu semuanya adalah bisnis yang penuh dengan dinamika reservas. Ya. Begitu mereka melakukan reservas, jadi travel plan istilahnya. Semua traveler itu menggunakan plan. Nah, karena menyangkut biaya untuk kecepatan mereka reservas, terlihat untuk kesediaan dari supply dan seterusnya. Nah, kemudian, dari reservasi yang sudah masuk itu, begitu ada kebijakan last minute, tentu mereka lihat dulu kebijakannya apa. Begitu, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu bukan kebijakan yang kurang. Kebijakan testing itu sebenarnya merupakan kebijakan yang biasa. Karena kita mau naik pesawat itu memang sudah harus melakukan testing. Cuma selama ini melakukan testing juga menggunakan rapid. Biaya rapid itu sekarang sudah mulai terjangkau dan banyak airline sudah memberikan inkludif. Sementara swap test masih di atas 1 juta. Ada yang di bawah 1 juta, tapi lamanya 3 hari hasil testnya, kalau saya tidak salah begitu ya. Bukan, 2 hari itu berarti test service. Kalau sudah test service itu, biayanya cukup besar. Apalagi kita bicara di daerah, kita jangan melihatnya di Jakarta. Mas Malulana, apakah bisa diketahui bahwa pembatalan ini memang benar-benar karena... Jadi dari sisi waktunya ketika diumumkan oleh pemerintah, harus swap nih kalau mau naik pesawat ke Bali. Sehingga kemudian banyak yang membatalkan. Atau sebenarnya ada hal-hal lain yang membatalkan wisatawan untuk ke Bali. Bukan semata-mata karena harus swap test. Bagaimana kita meyakini ini memang karena kebijakan tersebut Mas Malulana? Karena itu kita kan sektor yang langsung berhubungan dengan konsumen. Bukan melalui-melalui. Mereka tentu pada saat cancellation, mereka tentu menyampaikan alasan apa cancellation mereka. Oh, jadi disampaikan alasannya. Iya, disampaikan alasannya. Karena itu menjadi beban tambahan bagi mereka. Bayangkan mereka harus... Dan mereka mengatakan spesifik ini... Oke. Spesifik berkaitan dengan harus swap test sih ya. Jadi kemudian mereka membatalkan saja. Betul. Kalau misalnya kita bicara bukan karena masalah kebijakan tersebut, itu cancellation itu tidak akan terbesar ini. Jadi cancellation makin naik setiap hari. Ini terjadi. Ya, Mas Malulana ini kan baru refund tiket dari pesawat begitu. 317 M. Saya membayangkan apakah reservasi hotel juga sudah dihitung sedemikian rupa. Karena kan hotelnya juga pasti batal. Kalau saya tidak berangkat ke Bali, hotel juga saya cancel. Berarti lebih besar kerugiannya? Oh ya, pasti lah Mas. Gak mungkin tidak. Antara transportasi dan komodasi itu sangat berhubungan. Gak mungkin orang berangkat dari satu destinasi ke destinasi saling. Terus apa namanya, yang naik kawat dan dia tidak menginap di hotel. Kecuali dia mudik, pulang kampung. Tapi ini kan berarti Bali itu merupakan satu destinasi pariwisata. Di mana orang melakukan kejahatan perjalanan dengan maksud untuk berwisata. So, otomatis hotel akan menjadi hubungan yang paling keras dengan airline tersebut. Nah, itu baru dari airline belum lagi yang sudah membuat rencana perjalanan melalui jalur darat. Itu pun sudah terjadi. Jadi, hotel itu kena imbas antara pesawat yang melakukan pesawat dan perjalanan melalui darat. Ada perkiraan dari PHRI berapa kemungkinan secara total dari refund tiket pesawat dan juga pembatalan dari reservasi hotel? Kita masih menyiapkan datanya setiap hotel ini. Karena ini pasti terus berlangsung. Setiap data hotel akan kita sampaikan setelah kita kumpulkan datanya. Karena masih dalam proses pengumpulan datanya tersebut. Baik, Mas Maulana. Apa kemudian sikap PHRI? Kita sudah mendengar dan kami memiliki tadi sedikit wawancara sebelum kita ngobrol pagi hari ini dari PHRI di daerah begitu. Terutama di Bali. Pun demikian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga didukung pemerintah pusat untuk menekan penyebaran COVID-19. Saya rasa PHRI mengerti soal ini. Tapi bagaimana kemudian menyeimbangkannya kalau begini? Mas Maulana. Bagi kami, laku usaha itu sangat memahami kebijakan apapun yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi. Namun juga pemerintah harus paham bahwa bisnis ini adalah bisnis trust. Jadi bagaimana kita mau bicara trust pada konsumen kalau kebijakan itu terus berubah? Kita baru bicara domestic travel. Kalau ini terjadi, kita sudah buka Wittman. Kebijakan yang berubah-berubah. Apa yang terjadi? Mereka reservasi 3 bulan sebelumnya. Berapa nilai konsilasi dan bagaimana konsumen itu bisa memiliki tas untuk pergi dan memplanikan untuk perjalanan ke tempat kedestinasinya. Ini kan menjadi penting ya. Jadi bagi kami, jangan kita bermain di lasmi-lasmi seperti ini kebijakan. Tentu tindakan antisipatif itu harus dilihat. Kecuali pemerintah. Kalau kebijakan kemarin itu dilakukan, kita menanggung beban biaya dari CCR itu. Nah ini mungkin tidak akan menjadi rasmi ini. Jadi setiap kebijakan itu tentu harus ada antisipasnya. Itu yang kami harapkan. Karena masyarakat itu melakukan castle. Karena mereka menambah beban. Di tengah situasi ini masih ada yang bisa bertravel. Kita melakukan satu kegiatan traveling. Tentu mereka membuat, memeluarkan satu biaya, mereka juga akan berat. Kalau dikatakan yang mungkin angka yang masih 200 ribu mungkin tidak ada masyarakat. Ini angka yang satu buka lompil. Jadi kalau kita berbincang pagi hari ini didengar oleh pemerintah pusat. Mungkin masih sempat misalnya cukuplah rapid test saja atau antigen saja di udara. Mungkin refund tiketnya bisa kembali lagi. Kira-kira begitu Mas Mulana ya? Bisa, momentuknya sudah hilang. Masa? Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin mengembalikan seperti itu. Ini sekarang momentuknya sudah hilang ya. Kita akan terima dampaknya saja. Apapun kebijakan yang dilakukan tidak akan memperbaiki kondisi saat ini. Kan tidak mungkin traveler sudah membatalkan. Dia juga akan khawatir. Karena dia pasti akan perubahan. Dan banyak hal lain yang akan terjadi. Ya, baik. Konsernya sudah diterima. Kita mendengarkan ini semua. Dan mudah-mudahan saya tangkap satu saja. Bagaimana kemudian semua kebijakan jangan kemudian mendadak. Sehingga kemudian ada perubahan-perubahan yang kemudian justru merugikan keinginan kita sendiri dalam hal ini pemerintah. Yang juga ingin menggerakkan roda ekonomi juga pariwisata di Bali terutama. Mas Mulana, terima kasih keterangannya pagi hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat pagi Mas Mulana. Selamat pagi Mas Mulana.